Perayaan Hari Kemerdekaan ke-78 di wilayah pinggiran kota Padang tidak kalah meriahnya jika dibandingkan di pusat kota-ibu kota Sumatera Barat tersebut. Salah satunya di Lapau Baanjung, Kelurahan Gunung Sari, kota Padang ini. Tak tanggung-tanggung, rangkaian kegiatan khas 17-an tersebut dilaksanakan 3 hari berturut-turut, dan ditutup dengan permainan KIM pada Sabtu malam yang dihadiri oleh warga sekitar. Konon, perayaan Hari Kemerdekaan di daerah ini telah menjadi agenda tahunan. Namun yang patut diapresiasi, semua kegiatan tersebut terlaksana melalui gotong royong, mulai dari pengumpulan dana hingga persiapan lainnya oleh pemuda dan pemudi hingga warganya turut mengambil peran untuk kesuksesan acara. Kegiatan diawali pada Kamis pagi, yang dibuka dengan jalan sehat, diikuti oleh semua kalangan usia. Kemudian dilanjutkan dengan permainan khas 17 Agustus, seperti Panjat Pinang dan berbagai lainnya. Namun jangan salah, semua kegiatan tersebut menyediakan hadiah yang menarik, mulai dari kulkas, sepeda, hingga uang tunai yang dipersembahkan oleh sebuah dealer di kota Padang dan tokoh masyarakat setempat. Ada tradisi unik di kawasan ini yang selalu mewarnai setiap kegiatan, yaitu Balanjuang atau Makan Bersama yang identik dengan Gotong Royong dan sesuai dengan namanya Lapau Baanjuang. Dasril Retta Hadisuri, Padang TV